Sebenarnya bukan menyerah, lelah melihat pekerjaan polisi yang begitu memutar-mutar kayak gasing. Itu yang sebenarnya bukan menyerah, tapi capek melihatnya. Kita bawakan dalam loa kita agar pengacara kita yang di Jambi dan terutama yang di Jakarta selalu diberikan Tuhan prohikmat bijaksana agar bisa menjalankan ataupun menuntut keadilan buat anak kita dan buat kami keluarga. Terutama buat rakyat Indonesia yang sudah dibohongi dalam kasus ini. Saya bersama Ibu dari Almarhum Yuswa, ia adalah Ibu Rosti Simanjuntak dan kekasih Almarhum Yuswa, ia adalah Vera Simanjuntak. Rosti, saya jadi meminta klarifikasi karena beredar kabar, mau mundur, mau menyerah, sebenarnya gimana suasana hati Ibu? Walaupun kami suasana hati sangat berduka, kalau kata-kata menyerah tidak ada bagi kami. Begitu kejam mereka memperlakukan anak kami dibunuh, keci biadab, malah dipiknah, kami tidak akan menyerah. Nah, kami akan mentaskan kasus ini agar terungkap dengan siadil adilnya dalam kebenaran. Jadi kami mohon kepada semua penegak hukum, jaksa maupun hakim, bahkan Pak Presiden, Pak Maput, semua yang ada di dalamnya, dan media mohon dibantu agar kasus ini terungkap dengan siadil adilnya. Ibu Rosti, kan Ibu sudah mendengar penjelasan yang tidak bisa Ibu terima di hari Senin tanggal 11 Juli waktu itu soal penyebab ditembaknya. Waktu itu kan masih disebut tembak-menembak. Sebentar lagi akan sudah dimulai persidangan dan di situ Ibu juga akan mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka yang jadi tersangka dan kemudian jadi terdakwa soal mengapa ia ditembak. Apakah Ibu memang benar-benar ingin tahu apa motifnya? Mengapa Yusua ditembak? Ya untuk, ya selaku orang tua pasti mengenikannya apa penyebab yang bukti nyatanya. Ya semua alat-alat komunikasi dengan barang bukti CCTV di rumah itu, kalau benar-benar mereka tidak ada salah, agar membuktikan ini kan harus ditunjukkan. Saya bertanya ini Ibu karena nanti juga akan, ya namanya terdakwa, dia akan melakukan apapun, mengatakan apapun untuk membela dirinya. Termasuk mengatakan atau bersaksi soal aib atau perbuatan yang dilakukan oleh Yusua pada Ibu Putri.